Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil Engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk Engkau dan memberi Engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ayat Masa Renungan hari ini terambil dari Yesaya Pasal yang ke-42, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Aku ini Tuhan memberi Engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membuka mata yang buta. Renungan hari ini berjudul Mata untuk Melihat, ditulis oleh Amy Boucher-Pai. Sahabat ODB, Genevieve harus menjadi mata bagi ketiga anaknya yang lahir dengan kondisi katarak bawaan. Jadi setiap kali yang membawa mereka pulang ke desa mereka di Republik Benin, Afrika Barat, Genevieve harus melilitkan anaknya yang masih bayi di punggungnya dan menggandeng dua anak lain yang lebih besar. Sambil mewaspadai bahaya yang bisa mengancam mereka. Dalam budaya yang mempercayai kebutaan sebagai perbuatan sihir, Genevieve merasa putus asa dan berseru meminta pertolongan Allah. Kemudian seorang pria dari desa itu memberitahunya tentang Mercy Ships, sebuah pelayanan medis yang menyediakan berbagai operasi besar dalam semangat meneladan Yesus untuk membawa harapan dan kesembuhan bagi kaum miskin. Genevieve pun mendatangi pelayanan itu meski sempat tidak yakin mereka dapat membantunya. Namun ketika anak-anaknya terjaga setelah dioperasi, mereka sudah dapat melihat. Kisah Allah berisi karyanya dalam membawa terang kepada orang-orang yang masih diselimuti oleh kegelapan. Nabi Yesaya menyatakan bahwa Allah akan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Dia akan membuka mata orang yang buta. Ayat yang ke-7. Dengan tidak hanya memulihkan penglihatan fisik tetapi juga penglihatan rohani, dia juga berjanji untuk memegang tangan umatnya, dia memberikan penglihatan bagi orang buta, dan membawa terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Sahabat Udibi, jika Anda merasa dikuasai kegelapan, teruslah berharap pada janji-janji Bapak kita yang mengakasih sembari memohon agar terangnya menerangi hidup Anda. Sahabat Udibi bagaimana Allah mencelikan mata Anda, fisik maupun rohani? Lalu bagaimana dia dapat menyingkirkan hal-hal yang mungkin masih menghalangi pandangan Anda? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, engkau tak ingin seorang pun hidup dalam kegelapan, nyatakanlah kasihmu kepada mereka yang dibutakan dengan cara apapun, agar mereka dapat melihat. Dalam nama Tuhan Yesus kan berdoa. Amin. Bapak Surgawi, engkau tak ingin seorang pun hidup Anda, selamat menikmati. Bapak Surgawi, engkau tak ingin seorang pun hidup Anda. Bapak Surgawi, engkau tak ingin seorang pun hidup Anda. Bapak Surgawi, engkau tak ingin seorang pun hidup Anda. Bapak Surgawi, engkau tak ingin seorang pun hidup Anda. Bapak Surgawi, engkau tak ingin seorang pun hidup Anda. Jaganumpari, engkau tak ingin seorang pun hidup Anda. Bapak Surgawi, engkau tak ingin seorang pun hidup Anda. Bapak Surgawi, engkau tak ingin seorang pun hidup Usdip Anda. Bapak Surgawi,ONE setil jatuh ada seorang pun hidup Anda. Bapak Surgawi, engkau tak ingin seorang pun hidup说 sekit Anda. Gom o 88 ya miliko hidup Anda. selamat menikmati 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 selamat menikmati